Lanjut Bab 1892 Fragmen 2 Sebuah Fragmen Mimpi Baru Memasuki Kesadarannya Dalam mimpi ini, Yun Che, masih seorang anak berusia 10 tahun, duduk di sebelah Xiao Lingqi dan mendengarkan Xiao Lai menggambarkan kisah yang sudah dikenalnya dengan nada hangat Saat itu, tidak lama setelah CR lahir, Putri Gubernur Situ lahir Namun, karena penyakit istri Gubernur, ketika anak itu lahir, dia sangat lemah dan diambang kematian Jika hidupnya ingin diselamatkan, mereka membutuhkan seseorang yang setidaknya berada di alam mendalam roh bahkan untuk memiliki kesempatan Seseorang dapat menghitung jumlah orang yang telah mencapai alam mendalam roh di Floating Cloud City dengan jari mereka, dan setiap orang ini memiliki status yang luar biasa Untuk menyelamatkannya, mereka pasti akan merusak yayasan mereka sendiri Akibatnya, hampir setiap dari mereka tidak tergerak meskipun sudah memohon dengan putus asa dari Gubernur Petik 2 Satu-satunya pengecualian adalah Yinger Dia mempertaruhkan bahaya serius pada dirinya sendiri dan hampir menghabiskan semua kekuatannya untuk menstabilkan vitalitas anak itu Hasilnya, dia bisa bertahan hidup CR, begitulah pernikahan yang ditakdirkan antara kamu dan Putri Gubernur terjadi Pada saat itu, Gubernur Situ sangat berterima kasih kepada Yinger karena telah menyelamatkan nyawa putrinya sehingga ia menjadi saudara angkat dengan Yinger saat itu juga Selanjutnya, dia mengumumkan di depan semua orang bahwa putrinya akan menikah dengan Putra Xiao Ying di masa depan untuk membalas kebaikan surga Huff, Xiao Lingqi mengangkat hidungnya ke atas saat dia berkata dengan suara yang sangat lembut Aku sama sekali tidak menyukai Situ Suan itu Dia selalu menyendiri, dan dia bahkan seperti itu ketika dia melihat Little Che Itu adalah mimpi lain yang dia alami sebelumnya Pemandangan, kata-kata, semuanya persis sama seperti terakhir kali Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia benar-benar sadar kali ini Dalam mimpi ini, orang yang Xiao Ying korbankan untuk diselamatkan adalah Situ Suan, bukan Si Aking Yue Akibatnya, calon pengantinnya berkat kepahlawanan Xiao Ying juga menjadi Situ Suan, bukan Si Aking Yue Fragmen mimpi lain memasuki kesadarannya Kali ini, itu adalah sosok seorang gadis Berdiri di sana, Xiao Che Dia adalah wanita jangkung dan langsing yang mengenakan pakaian mewah Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun Tetapi dia cantik dengan cara yang tidak sesuai dengan usianya karena dia memiliki riasan tebal Untuk Yun Che saat ini, itu benar-benar di bawahnya untuk membiarkan seorang wanita seperti dia menahan pandangannya sesaat Meski begitu, dia sangat menarik bagi seorang pria muda yang belum mulai memperluas wawasannya Paling tidak, jelas bahwa mimpinya sendiri, dia masih Xiao Che saat ini, hampir tidak bisa menutupi kegugupannya Nona Situ, jawab Yun Che Sopan Ini adalah pertama kalinya Situ Suan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya Jadi dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraannya Nama, Situ Suan, telah muncul beberapa kali dalam mimpinya Dalam ingatannya yang sebenarnya, Situ Suan adalah putri gubernur Situ dan telah tinggal di floating cloud city seperti dia Secara alami, dia pernah bertemu dengannya sebelumnya Tapi untuk beberapa alasan, ingatannya tentang dia begitu kabur sehingga dia bahkan tidak bisa mengingat penampilannya Dia tidak mengindahkannya pada saat itu karena dia sibuk bertahan hidup di alam dewa ketika dia pertama kali mulai memiliki mimpi ini Mengapa dia peduli dengan putri gubernur yang bahkan tidak dia kenal ketika dia masih di kota kelahirannya Belum lagi mimpi seringkali ternyata sama sekali tidak masuk akal Namun kali ini, dia memiliki pandangan yang sempurna tentang Situ Suan Dan tiba-tiba, rasanya seperti kabut tak terlihat telah terangkat dari kepalanya Kenangan dan kesannya tentang Situ Suan tiba-tiba menjadi sangat jernih Nyatanya, mereka merasa sangat jelas bahwa Seolah-olah dia tidak pernah melupakannya sejak awal Situ Suan menatap Yun Che dengan arogansi dan penghinaan yang tidak disembunyikan Apakah kamu tahu apa itu katak? Seluruh tubuh mimpinya menegang seperti pegas Butuh beberapa napas sebelum sensasi mencekik akhirnya memudar Dan dia cukup tenang untuk berbicara dengan nada datar Jangan ragu untuk mengungkapkan pikiranmu, nona Situ Petik 2 titik 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 petik 2 Meskipun baru berusia 15 tahun Dia telah mendengar begitu banyak hinaan sehingga dia menjadi mati rasa terhadap mereka Namun, mendengar satu dari Situ Suan sendiri adalah pukulan yang hampir merobek pertahanan mentalnya Huff, Situ Suan memihak padanya Pernikahan kami tinggal 5 bulan lagi Aku putri seorang gubernur, namun aku dipaksa menikah dengan orang cacat total sepertimu Apakah kamu tahu berapa banyak jemohan yang harus aku tanggung karena kamu? Petik 2 Yun Che merasa wajahnya memucat, jadi dia menggigit lidahnya untuk mendapatkan kembali kendali atas dirinya Saya mengerti, jika kamu tidak mau menikah denganku, kamu bisa meminta ayah dan kakekmu untuk membatalkan pertunangan Ini belum terlambat Membatalkan, apakah anda benar-benar berpikir saya akan menunggu sampai sekarang jika itu mungkin? Suara Situ Suan semakin melengking Seluruh kota tahu ayahmu yang sudah meninggal menyelamatkan hidupku ketika aku lahir Ayahku telah bersumpah untuk menikahi kita di depan banyak orang Jika ayahmu masih hidup, maka itu akan baik-baik saja Kita bisa saja merundingkan cara lain untuk membalas budi kita Tapi tidak, bukan hanya dia mati, dikabarkan bahwa setengah dari alasan dia mati adalah karena dia kelelahan untuk menyelamatkanku Ayahku akan disebut tidak tahu berterima kasih selama sisa hidupnya jika dia membatalkan pertunangan sekarang Keluarga Situ adalah keluarga yang dihormati Martabatnya tidak akan menderita untuk orang sepertimu, kata Situ Suan perlahan Tapi jangan khawatir, ayah saya tidak akan membatalkan pertunangan, dan saya juga tidak Matanya tiba-tiba merasakan rasa yang menjijikan Kamu lumpuh, tapi kamu tidak sepenuhnya tidak berguna Lagipula, kamu memang memiliki penampilan yang cukup tampan Jika tidak ada yang lain, Anda sangat memenuhi syarat untuk menjadi mainan anak laki-laki Petik 2 Pertahanan mental Yunce akhirnya runtuh, dan wajahnya mulai mengejang tak terkendali Karena kita bertemu secara kebetulan hari ini, aku mungkin juga memberitahumu tentang masa depan Mata setengah menyipit Situ Suan diwarnai dengan 3 persepuluh penghinaan dan 7 persepuluh main-main Jenis yang buruk, kamu akan belajar untuk patuh selama beberapa bulan terakhir ini Jika penampilan Anda menyenangkan saya, Anda bahkan dapat menikmati kehidupan yang agak baik setelah kita menikah Kalau tidak, katakan saja tubuhmu yang lumpuh mungkin tidak cukup kuat untuk menerima ajaranku Retakan Apakah dia mematahkan gigi? Dia mungkin melakukannya Yunce bisa merasakan genangan darah yang tumbuh di mulutnya C kecil Tiba-tiba, tangisan paling akrab dalam hidupnya memasuki telinganya Itu membasu semua emosi negatif yang hampir menghancurkan jiwanya seperti mata air murni Tampak puas dengan ekspresi Yunce yang tersiksa namun tertekan, Situ Suan menembaknya dengan seringai arogan terakhir sebelum berbalik Tidak lama kemudian seorang gadis yang tampak luas seperti kupu-kupu berwarna-warni muncul di samping Yunce Dia melihat Situ Suan yang pergi dan berseru kaget, apakah itu Situ Suan? Apakah baru saja berbicara dengannya? Yunce menatap gadis yang menempel di lengannya Hanya beberapa napas yang lalu, rasa malu dan amarahnya terasa cukup nyata untuk meledak dari dadanya Namun, sebagian besar menghilang begitu tatapannya bersentuhan dengan wajahnya Ada banyak orang di dalam atau di luar klan Xiao yang menghinanya karena kecacatannya Dia sudah terbiasa dengan itu sejak lama Namun, tiga orang membuatnya tetap bertahan tidak peduli betapa sulitnya menjadi kakeknya Yang sangat mencintainya dan tidak pernah menyerah padanya Teman baiknya Xia Yuanba, yang membelanya dengan semua yang dia miliki sejak muda Dan bibi kecilnya, yang sangat mencintainya, dia akan mencarinya hanya karena dia tidak terlihat selama lebih dari satu jam Dia sudah diberkati memiliki tiga orang yang merawatnya dari lubuk hati mereka Apa yang orang lain katakan, tidak perlu dan tidak seharusnya menjadi fokus hidupnya Betul sekali Sejak usia yang sangat muda, tidak peduli apa jenis penghinaan dan penghinaan yang dia alami sebelumnya Hanya dengan melihat dan mendengar suara Xiao Lingqi selalu bisa menenangkannya dan memuaskannya Itu semua yang benar-benar penting MN, Yunce mengangguk Saya pikir ini adalah pertama kalinya dia berbicara kepada saya atas kemauannya sendiri Bukannya kami belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengakui saya sebelumnya sekarang Petik 2 Eh, betulkah? Kejutan Xiao Lingqi tumbuh Apa yang dia katakan padamu? Tidak ada apa-apa Itu hanya tentang pengaturan setelah pernikahan Kata Yunce dengan nada santai Dia tidak akan pernah mengulangi kata-kata si tu suan kepada Xiao Lingqi Karena hal terakhir yang ingin dia lihat adalah wajahnya yang marah dan sedih Hal terakhir kedua yang ingin dia lihat adalah ekspresi kakeknya setelah mendengar ini Saya mengerti Suara Xiao Lingqi melembut Dan semburat sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya memasuki pandangannya Ada banyak rumor aneh di kota ini selama dua tahun terakhir Mereka semua mengatakan bahwa si tu suan akan melakukan segala daya untuk membatalkan pertunangan Ku rasa rumor hanyalah rumor, iya Tentu saja rumor hanyalah rumor Yunce tertawa Gubernur tidak akan membatalkan pertunangan Itulah yang dikatakan si tu suan kepada saya sendiri MN Bagus Aku yakin ayah akan senang mendengar ini Itulah yang dia katakan Tetapi Xiao Lingqi tidak merasa senang sama sekali meskipun dia adalah salah satu orang yang paling membenci rumor itu Apakah Apakah kamu berbicara dengan si tu suan untuk waktu yang lama? Xiao Lingqi bertanya Dia tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan aneh itu sendiri Tidak Itu adalah percakapan yang sangat singkat Jawab Yunce sebelum menambahkan Saya tidak suka berbicara dengannya Aku bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menikahinya jika pertunangan itu tidak ada Aku lebih suka bersamamu selamanya Bibi kecil Hei Xiao Lingqi mengeluarkan tawa ke kanak-kanakan sebelum menyembunyikan ekspresinya Sejujurnya Saya sama sekali tidak menyukai si tu suan Dan saya lebih menyukai gagasan Anda berdua menikah Tapi, itulah yang ayah inginkan Dia tidak akan bisa tenang kecuali pernikahannya berjalan lancar Pokoknya, ayo pulang bersama Dia meraih lengan Yunce sebelum melanjutkan dengan penuh harap Ayah menyewa dokter yang sangat baik kali ini Banyak orang menyebutnya, medis abadi Aku yakin, dia akan bisa menyembuhkanmu Sekarang setelah kabut menghilang Yunce dapat mengatakan dengan pasti bahwa si tu suan yang dia ingat persis sama dengan yang dia lihat dalam mimpinya Namun, dia sama yakinnya bahwa mimpi-mimpi ini tidak sesuai dengan kenyataan Perbedaannya kecil, tetapi itu cukup untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan yang benar-benar terpisah Itu adalah inti masalahnya, bukan? Rasanya begitu nyata sehingga seperti kenyataan yang terpisah Masa lalu yang berbeda yang benar-benar terjadi Adegan berubah lagi, dan kali ini dipenuhi dengan warna merah Meja merah, lilin merah, tirai merah dan banyak lagi C kecil, bangun Hari ini adalah hari Anda menikah dengan Miss Situ Dan sudah hampir waktunya Dengan cepat Xiao Lingqi bersikeras tapi dengan lembut membangunkannya dari tidurnya Kemudian, dia membantunya mengenakan pakaian pernikahan merahnya C kecil, aku membuatkan bubur ini untukmu Anda memiliki konstitusi yang lemah, dan ini akan menjadi pagi yang panjang Jadi, Anda harus menyelesaikan semuanya Dia membawakannya semangkuk bubur yang sangat besar Baunya enak Aku mengerti, aku mengerti Dia bahkan tidak repot-repot dengan sendok Dia baru saja meminum semuanya dari mangkuk Setelah selesai, dia menatap Xiao Lingqi dan matanya sedikit berkabut Aku ingin tahu apakah aku masih bisa makan makananmu setelah aku menikah Bibi kecil Hei hei, jangan lupa bahwa putri gubernur menikah dengan keluargamu Bukan sebaliknya Jika Anda mau, saya bisa menyiapkan makanan Anda setiap hari seperti sebelumnya Tiba-tiba, senyumnya berkurang, dan dia berkata dengan lembut Aku yakin kita akan memiliki lebih sedikit waktu untuk satu sama lain setelah kamu menikah C kecil Tentu saja tidak Dia mengangkat tangannya dan segera bersumpah Bukankah aku berjanji padamu kemarin bahwa aku tidak akan pernah melupakanmu bahkan setelah aku menikahi si tusuan Kita akan menghabiskan banyak waktu bersama seperti dulu Dan aku akan selalu ada kapanpun kamu memanggilku Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana penampilan si tusuan ketika dia mengucapkan kata-kata jelek itu padanya Hanya ada dua alasan dia menjalani pernikahan ini Satu, dia ingin memenuhi keinginan kakeknya Kedua, dia ingin melindungi kehormatan mendiang ayahnya Hasil dari pernikahan itu pasti jelek, tapi dia tidak lagi takut sedikitpun karena Xiao Lingqi benar Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia akan tetap berada di klan Xiao, dan Xiao Lingqi akan tetap berada di sampingnya Kakak laki-laki, kakak laki-laki Itu adalah suara Xia Yuanba Dia bergegas masuk tampak seperti seseorang telah menyalakan api di bawah pantatnya Yuanba, Anda secara mengejutkan lebih awal hari ini Yunce menyambutnya dengan tersenyum He he, ini hari pernikahanmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak ada untuk membantu Xia Yuanba tampak sangat bersemangat Dalam adegan itu, Xia Yuanba yang berusia 15 tahun tampak sangat tampan Dia masih agak kurus, dan warna kulitnya tampak sedikit lebih terang dari biasanya Ini bukan apa-apa bagi orang biasa, tapi Yunce saat ini tahu bahwa itu bukan karena Xia Yuanba tidak keluar rumah akhir-akhir ini Semacam kemilau metalik yang dingin melayang tepat di atas kulitnya, dan itulah yang membuatnya tampak lebih putih Dia juga menyadari bahwa cahaya di pupil mata Xia Yuanba telah tumbuh lebih tertekan Tetapi sebagai hasilnya, menjadi lebih menusuk dari sebelumnya Jadi R, gimana rasanya menikah? Mengapa saya merasa Anda tidak terlalu bersemangat? Xia Yuanba bertanya Jujur saja, saya tidak bersemangat Aku hampir tidak peduli sama sekali tentang pernikahan itu Yunce kemudian menatap Xia Yuanba sejenak sebelum berkata Sebaliknya, kamu sangat bersemangat mengingat waktu hari ini Bukan hanya karena pernikahanku, kan? He he, mata Xia Yuanba bersinar terang Aku punya kabar baik untuk dibagikan Sehari sebelum kemarin, ayahku mengundang temannya, seorang guru dari New Moon Profound Palace, ke rumahnya Dia berharap untuk meminta bantuan dan menurunkanku ke istana mendalam bulan baru Tetapi setelah temannya melihat saya, dia berkata bahwa seseorang dengan bakat saya harus bergabung dengan istana mendalam Blue Wind secara langsung Oh, itu luar biasa, itu adalah sesuatu yang harus dirayakan oleh seluruh floating cloud city Yunce mengucapkan selamat dan merasa senang untuk Xia Yuanba dari lubuk hatinya Namun, dia tidak bisa tidak merasa sangat iri pada temannya dan juga sedi atas nasibnya sendiri Bagi Yunce yang asli, dia tahu dengan mimpi itu bakat Xia Yuanba akan mengejutkan bahkan raja alam dari alam dewa Apalagi seperti istana mendalam Blue Wind Untuk memimpikannya Yunce, bahkan istana mendalam Blue Wind adalah mimpi yang mustahil untuk dipahami He he he, Xia Yuanba hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya Saya sangat senang saya tidak tidur selama dua hari terakhir Saat aku bergabung dengan istana mendalam Blue Wind dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Aku yakin tidak akan ada yang berani menggertakmu lagi Tapi ayah berkata bahwa ini sebaiknya dirahasiakan untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu Jadi saat ini hanya kamu yang mengetahuinya Oh benar Selama dua tahun terakhir, saya mendengar banyak desas-desus jahat tentang rencana gubernur Situ Untuk membatalkan pertunangan Anda dan menikahkan Situ Suan dengan putra Tuan Klan Anda, Xiaoyulong sebagai gantinya Yunce Saya benar-benar marah ketika saya mendengar rumor itu Tetapi saya tidak memberitahu Anda karena saya tidak ingin Anda khawatir Untungnya, desas-desus telah membuktikan diri mereka hanyalah kebohongan Xia Yuanba tertawa tanpa ampun Aku yakin para pembuat rumor itu sakit karena semua tamparan yang mereka terima sekarang Angin tidak bertiup dari gua kosong tanpa alasan Yunce tersenyum seolah dia tidak peduli dengan hinaan itu Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa Terus terang, saya sangat senang bahwa orang lumpuh seperti saya bisa memiliki teman seperti Anda Apalagi putri gubernur sebagai istri saya Pintu masuk Anda ke istana mendalam blue wind adalah apa yang benar-benar harus kita rayakan Saya yakin seluruh kota akan bersuka cita pada hari Anda Resmi masuk, blue wind, mendalam, istana Suaranya tiba-tiba menjadi lemah dan terbata-bata Wajahnya berangsur-angsur berkerut kesakitan Dan kegelapan menutupi penglihatannya terus bertambah tidak peduli berapa kali dia berkedip Dia pingsan Kakak laki-laki, ah, kakak laki-laki Xia Yuanba yang panik menangkapnya sebelum dia jatuh Kakak laki-laki, apa ada yang salah? Kakak besar Upil matanya semakin tidak fokus Seluruh dunia memudar seperti mimpi Dia masih bisa mendengar suara Xia Yuanba Tapi dia tidak bisa menjawab sama sekali C kecil, C kecil, bangun, jangan menakutiku, C kecil Suara Xiao Lingqi adalah hal terakhir yang dia dengar sebelum kesadarannya memudar sepenuhnya Di luar gambar, Yunce menyaksikan Xiao Lingqi memeluk mimpinya dan menangis tidak seperti sebelumnya Air matanya membasahi pakaian pernikahannya, dan wajahnya penuh dengan rasa sakit dan putus asa Baru pada saat itulah gambar berhenti total Sekali lagi, dia pernah mengalami mimpi ini sebelumnya Demikian pula, perbedaan antara dulu dan sekarang adalah kejelasan Dalam ingatannya, dia telah meninggal pada hari pernikahannya dengan Xia King Yue Dalam mimpinya, dia meninggal pada hari pernikahannya dengan si Tusuan Yunce membuka matanya Cahaya memenuhi penglihatannya, itu adalah halaman yang sama, aroma familiar yang sama Namun kali ini, mimpi itu tidak lagi kabur Kali ini, dia mengingat setiap gambar, setiap wajah dan setiap suara sejernih kristal NB, yang menyukai lanjutan cerita ATG ini silahkan berkunjung ke channel STORIAN Gallery Bab 1896 ke atas akan digarap Diana, selamat menikmati Bab 1893, Somnilokui Ah, tangisan manis terdengar di sampingnya Kamu sudah bangun, suami Yunce mendongak Wajah sulingar hanya beberapa inci dari wajahnya Dan Chai Z serta Little Demon Empress berada tepat di sampingnya Mereka jelas telah mengawasinya untuk waktu yang sangat lama Dia sebenarnya tidak yakin apakah dia sudah bangun dari tidurnya Mimpinya begitu realistis, dan dia tidak pernah mengingatnya sejelas sekarang Apa yang terjadi? Tanya Chai Z, mengapa kamu menyegel indramu untuk waktu yang lama? Tidak apa, ini adalah kondisi pencerahan khusus, jawab Yunce sambil mengembalikan pandangannya ke halaman Masih sedikit kesal, dia bertanya, jadi, berapa lama aku keluar kali ini? Tujuh hari? Jawab sulingar Setidaknya itu tidak setengah bulan seperti terakhir kali Namun, sebelum dia bisa santai, sulingar menjatuhkan bom lagi Suamiku, kamu perlu memeriksa saudari Lingki sekarang Lingki, nada paniknya menyentaknya seperti kilat Dia bangkit dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Dia pingsan saat kau menyegel indramu sendiri Saya tidak dapat membangunkannya tidak peduli apa yang saya coba, dan Dia masih belum bangun Yunce sudah pergi sebelum sulingar menyelesaikan kalimatnya Xiao Lingki sedang berbaring dengan tenang di tempat tidurnya dan bernapas dengan rata Wajahnya tampak pucat, tapi untungnya tidak begitu sakit sehingga menimbulkan kekhawatiran Namun, alisnya dirajut menjadi kerutan kecil tapi permanen Seolah-olah ada tali tak kasat mata yang menarik-narik pikirannya dan menjauhkannya dari ketenangan sejati Yunce meraih pergelangan tangan kanannya dengan satu tangan dan menepuk ulu hati dengan tangan lainnya Dia perlahan-lahan menyuntikkan sejumlah besar energi yang mendalam ke dalam tubuhnya dengan cara yang paling lembut yang dia bisa Pemeriksaan yang cermat kemudian, alis Yunce mengendur sejenak sebelum merajut lagi dengan ragu Vitalitas dan lautan jiwa Xiao Lingki sangat normal Tidak ada luka dalam maupun luar yang ditemukan Jika dia adalah orang lain, dia akan berasumsi bahwa mereka sudah berpura-pura tidak sadarkan diri Namun, Xiao Lingki tidak akan pernah melakukan hal seperti itu Bagaimana dengannya? Su Lingar bertanya dengan gugup Yunce bangkit dan menjawab Dia, baik-baik saja, dia mungkin akan segera bangun Menyadari nada dan ekspresi aneh Yunce, Su Lingar ragu sejenak sebelum berkata Sejujurnya, ini bukan yang pertama atau bahkan kesepuluh kalinya saudari Lingki jatuh ke dalam tidur yang tidak wajar seperti ini Itu adalah waktu terlama yang pernah dia tidak sadarkan diri Apa? Mata Yunce menyipit Kapan itu? Itu dimulai ketika kamu pertama kali pergi ke alam dewa, kata Su Lingar Dia pingsan saat kamu pergi dengan senior mu Bingyun Yunce Dia bangun sangat cepat saat itu, tetapi detak jantung dan denyut nadinya menjadi sepuluh kali lebih cepat daripada orang normal Apa? Seru Yunce kaget Kultifasi Xiao Lingki saat itu sangat lemah Detak jantung dan denyut nadinya seharusnya tidak pernah bisa melompat setinggi itu Su Lingar melanjutkan, namun, itu tidak lama sebelum dia sepenuhnya kembali normal Jadi saya hanya berasumsi bahwa itu adalah kasus kekhawatiran yang berlebihan dan tidak terlalu memperhatikannya Saya salah Sejak hari itu, dia akan jatuh pingsan dari waktu ke waktu, dan durasinya terus bertambah lama dan lama Saya tidak pernah bisa menemukan penyebabnya Setelah koma 33, penyakit misterius itu tiba-tiba menghilang Dia baik-baik saja sejak saat itu Tapi sekarang, itu mulai lagi Su Lingar mengepalkan tangannya seolah dia bisa menghilangkan kekhawatirannya Kenapa aku tidak tahu tentang ini lebih awal? Perasaan gelisah yang mendalam tumbuh di hati Yunce Dia menjawab, kamu telah pergi selama bertahun-tahun, dan ketika kamu kembali, kamu telah kehilangan semua energimu yang dalam Bagaimana kami bisa membebanimu dengan lebih banyak kekhawatiran? Saudari Lingki juga sudah sembuh total Dia mengatakan kepada kami berulang kali untuk tidak memberi tahu Anda tentang hal itu dan membuat Anda khawatir Xiao Lingki selalu seperti ini Bahkan ketika mereka masih muda, dia tidak pernah mau membebaninya atau menambah kekhawatirannya Sebuah batu berat duduk di dada Yunce Dia berpikir dalam hati dengan frustrasi, apa yang terjadi pada Lingki Tolong, tolong jangan biarkan itu berbahaya baginya Tidak, tidak, jika tidak berbahaya, maka semuanya baik-baik saja Jika ya, maka saya akan menetralkannya tidak peduli apa itu Saya adalah Kaisar Agung Alam Dewa dan Pembudidaya Keajaiban Kehidupan Ilahi Tidak ada yang tidak dapat saya selesaikan Dia menghembuskan napas perlahan untuk memasuki keadaan ketenangan dan ketenangan yang sempurna Kemudian, dia memulai pertanyaannya, selain yang sudah jelas, gejala apa lagi yang dia tunjukkan selama itu Sulinger berpikir sejenak sebelum menjawab Ada beberapa kali dia mengatakan hal-hal aneh setelah dia bangun dari tidurnya Seperti apa? Tanya Yunce mendesak Misalnya, pada hari dia melihatmu pergi ke Alam Dewa dia berkata Dia bilang dia melihatmu berhamburan menjadi abu di tengah ledakan api dan cahaya bintang yang mengerikan 1. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2 Ekspresi Yunce tidak berubah, tapi pikirannya menjadi bergejolak seperti badai laut Dia sebenarnya telah binasa selama perjalanan pertamanya ke Alam Dewa Bintang Dewa Bintang dari Alam Dewa Bintang telah membunuhnya dengan kekuatan cahaya bintang mereka Dan api nirwana telah merenggutnya di saat-saat terakhir itu Ilusi Kebetulan Nubuat Sedikit Apa? Sebuah suara pelan tiba-tiba membawanya kembali ke bumi Dia melihat ke bawah dan melihat Syao Lingki membuka matanya perlahan Lingki Yunce segera mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di punggungnya Dia perlahan membantunya untuk duduk di tempat tidurnya Apakah kamu baik-baik saja, Suster Lingki? Apakah anda merasa tidak nyaman di mana saja? Syao Lingki bertanya dengan cemas dan khawatir Syao Lingki menggelengkan kepalanya Saya baik-baik saja, aku hanya punya mimpi yang sangat panjang Mimpi Fitur Yunce berkedut sedikit Kebetulan dia sendiri terbangun dari mimpi panjang Itu sangat lama sehingga saya bahkan tidak bisa menggambarkan berapa lama itu Gumaman Syao Lingki diwarnai dengan kelelahan yang dalam Tapi aku tidak bisa mengingat sedikitpun sekarang setelah aku bangun Apa yang terjadi padaku? Itu hanya sebuah mimpi Sangat normal untuk melupakan isi mimpi Anda tidak perlu mengingatnya Apalagi memperhatikannya Kata Yunce sambil tersenyum Jika anda merasa lelah Jangan ragu untuk tidur siang sebentar C kecil Tiba-tiba, Syao Lingki menggenggam telapak tangan Yunce dengan erat Maukah kamu memaafkanku jika suatu hari kamu menyadari bahwa aku telah sangat menyakitimu? Jari-jarinya dingin dan gemetar Yunce mengembalikan cengkeramannya Mengapa kamu mengatakan itu ketika kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah tahan untuk menyakitiku? Penglihatannya kabur begitu kata-kata keluar dari bibirnya Dia ingat mengatakan sesuatu yang mirip dengan orang tertentu Namun, orang itu telah menjadi seseorang yang telah melukainya tidak seperti yang lain Aku tidak tahu Kilauan air mata memilukan menutupi mata Syao Lingki Aku, aku terus mendengar suara yang memberitahuku Bahwa aku melakukan sesuatu yang sangat salah dan egois Dan itu menyebabkan hasil yang paling kejam dan tidak dapat diubah Kamu pasti salah Yunce menjabat tangannya sedikit Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa mimpi itu nyata, kan? Hanya, tidur siang sebentar Pikiran-pikiran aneh itu akan hilang ketika rasa kantukmu sudah hilang Mimpi Syao Lingki bergumam Ya, itu adalah mimpi Jadi kenapa, dot apa aku terus menganggapnya sebagai kenyataan? Yunce tidak mengatakan apapun setelah itu Apalagi meminta jawaban darinya Dia hanya memeluknya dalam diam Ya, itu semua hanya mimpi Tidak ada yang salah Dan tidak akan ada yang salah lagi Setelah Syao Lingki menghilangkan kebingungan awalnya Dia tampaknya telah sepenuhnya kembali normal Yunce tidak bisa mendeteksi sesuatu yang salah dengan dirinya Sesekali ketika dia sendirian Ekspresi kosong akan menutupi wajahnya Dia tidak pernah berhenti mencoba mengingat mimpinya Sampai saat ini Ketiga bagian dari pedoman surgawi yang menentang dunia telah terukir sepenuhnya di benak Yunce Sama seperti saat-saat sebelumnya Dia telah memasuki keadaan pencerahan yang aneh Tetapi dia bahkan tidak bisa mulai mengidentifikasi apa yang telah dia pelajari dari pengalaman itu Namun, satu hal yang pasti Warisan Dewa Leluhur, panduan surgawi yang menentang dunia, dan seni Dewa Leluhur akhirnya selesai Menurut catatan kuno, itu adalah eksistensi yang bahkan melampaui Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis Yunce mungkin sudah menjadi praktisi terkuat di alam semesta Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak terlalu penasaran tentang hal itu Namun, dia masih tidak bisa mendeteksi perubahan apapun di tubuh atau jiwanya Mungkin kekuatan, ketiadaan, yang sama sekali tidak logis ini akan muncul pada waktunya sendiri seperti sebelumnya Sementara itu, dia memutuskan untuk memunjungi tempat yang tidak pernah dia pikir akan dia kunjungi dalam hidupnya Setidaknya tidak dengan sengaja Floating Cloud City, Rumah Gubernur Hah Pelayan Rendah Hati Situnan, GGG Salam Guru Spiritual Yun Ketika Situnan pertama kali melihat Yunce melayang di atas kediamannya Dia telah kehabisan napas selama tiga napas penuh sebelum akhirnya dia sadar dari pingsannya Sapaan sederhana telah mengambil hampir setiap ons kekuatan dan kemauan yang dia miliki Selain itu, dia hanya ingat bahwa dia lupa berlutut setelah mengucapkan kata terakhir Dia buru-buru melakukannya dan berharap itu belum terlambat Keringatnya membasahi tanah saat tubuhnya bergetar Di sekelilingnya, orang-orang berlutut dan menahan napas juga Sebagai gubernur kota awan terapung, Situnan dianugerai otoritas besar dan akal sehat Dia mungkin tidak mengerti seberapa tinggi Yunce berdiri di atas awan Tapi dia tahu bahwa Yunce bisa menghancurkannya bahkan tanpa menghembuskan nafasnya Meskipun Situnan tinggal di Floating Cloud City, dia tidak pernah berharap untuk bertemu Yunce Sekarang setelah legenda itu benar-benar menunjukkan dirinya Dia bertanya-tanya apakah dia harus merasa terhormat atau takut Gubernur situ, Yunce memulai dengan nada acuh-ta'acuh Sudah lama kita tidak bertemu Situnan buru-buru berkata, ini adalah kehormatan hamba yang rendah hati ini untuk diingat oleh guru spiritual Yun Semua orang tahu bahwa kemakmuran kota awan terapung dan kedamaian seluruh dunia adalah berkat guru spiritual Yun Dan hamba yang rendah hati ini memastikan untuk berterima kasih kepada citra ilahi anda setidaknya sekali setiap siang dan malam Di mana putrimu? Situ suan sekarang? Tanya Yunce tiba-tiba Pertanyaan itu muncul entah dari mana Dan sekali lagi Situnan membeku selama tiga nafas sebelum dia melihat ke belakang dan meraung Dapatkan suaner sekarang Pergi Yunce Ah, seperti yang kamu perintahkan Salah satu pelayan menjawab sambil setengah merangkak menuju pintu keluar Sementara itu, Situnan telah menundukkan kepalanya lagi dan tetap diam Dia tidak berani bertanya apa yang guru spiritual Yun ingin lakukan dengan putrinya sebagai hal yang biasa Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya tentang hal itu Yunce praktis adalah surga itu sendiri Dan dia telah mengunjungi secara pribadi Untuk melihat putrinya Mungkinkah? Tidak, itu tidak mungkin Meskipun Yunce dikabarkan sangat bejat Semua wanitanya sejuta kali lebih baik daripada Situnan dalam segala hal Putrinya cantik di antara manusia Tapi itu hanya di antara manusia Tidak mungkin dia akan jatuh ke garis bidiknya Apakah Situnan menyinggung perasaannya saat itu? Itu bahkan lebih mustahil Lupakan bahwa Situnan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menyinggung Yunce Mengapa dia muncul secara pribadi untuk memperlakukan hukumannya? Yang perlu dia lakukan hanyalah mengucapkan satu kalimat Dan semua orang di seluruh dunia akan bergegas untuk melakukan perbuatan itu sendiri Tidak lama kemudian pelayan itu kembali Mengikuti tepat di sampingnya adalah seorang wanita yang tampak rapuh dan seorang pelayan yang mendukungnya Gadis rendah hati Situnan ini menyapa guru spiritual Yun Dia berusia antara 30 sampai 40 tahun Dan dia berpakaian agak mewah Dia memiliki fisik yang kurus Dan aura hidupnya serta aura yang dalam sangat lemah Mungkin itu sebabnya dia terlihat jauh lebih tua daripada wanita lain seusianya Dia lembut berbicara bukan karena dia memilih untuk menjadi Tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya Dia tahu bahwa dia tidak akan hidup sampai satu abad bahkan dengan kekayaan besar gubernur untuk menopangnya Yun Che menatapnya sebentar Terlepas dari fitur penuaannya Dia pasti cocok dengan dirinya yang lebih muda dalam ingatannya Dia pasti situsuan yang muncul dalam mimpinya lagi dan lagi Bab 1894 Wuxin mengunjungi Alam Dewa 1 Dia belum menikah Tanya Yun Che Dia tidak berharap menemukan situsuan di kediaman situ Di usianya, dia seharusnya sudah menikah dan tinggal bersama suaminya sejak lama I dia tidak, guru spiritual Yun Situnan menjelaskan, suaner lahir dengan cacat lahir Dia baik-baik saja selama 18 tahun pertama Tetapi pada hari dia akan menikahi putra gubernur kota Yuan Penyakitnya tiba-tiba muncul kembali dan Kami telah menampung dan merawatnya sejak itu Penyakitnya sangat parah sehingga kami tidak berani mengabaikan kesehatannya bahkan sampai hari ini Saat situnan sedang berbicara Yun Che telah memindai situsuan sekitar belasan kali dengan persepsi spiritualnya Menurut akal sehatnya, situsuan adalah seorang wanita dengan cacat lahir Vitalitas yang sangat terkuras, dan umur pendek Dan itu saja, tidak ada yang istimewa dari dia sama sekali Dia kecewa sekaligus lega Yun Che menatap situsuan untuk terakhir kalinya dan berkata Huff, begitu Kemudian dia pergi, meninggalkan seluruh kediaman orang-orang yang tercengang di belakangnya Satu jam kemudian, situnan akhirnya terhuyung-huyung berdiri Namun, dia masih menatap tempat Yun Che menghilang tanpa jejak dan bertanya-tanya apakah dia telah memimpikannya semuanya Akhirnya, selesai Teriakan gembira memasuki telinganya saat Yun Che kembali ke klan Xiao Tepat setelah itu, cahaya putih bercampur dengan sedikit warna merah tua naik ke langit Itu tentu saja Sui Mei Yin Di bawahnya, formasi mendalam dimensi dengan diameter sekitar 6 meter beredar dalam kehaningan Itu sangat kecil mengingat standar dunia saat ini Tidak ada yang akan percaya bahwa itu terhubung ke wilayah ilahi selatan yang sangat jauh kecuali mereka telah mengalaminya sendiri Apakah kamu ingin mencobanya, kakak Yun Che? Sui Mei Yin terbang ke Yun Che begitu dia menangkap aromanya Sudah lama sejak aku kembali, kata Yun Che penasaran Sekarang setelah formasi mendalam dimensi selesai, dia dapat melakukan perjalanan antara bintang kutub biru dan kota kaisar Yun kapanpun dia mau Juga, seorang permaisuri tertentu akan mengomelinya sampai mati jika dia terus melalaikan tugasnya lebih lama lagi Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai? Kemunculan tiba-tiba dari aura spasial yang aneh dan cahaya ilahi telah menarik Wu Xin di dekatnya seperti magnet Dia berdiri di samping ayahnya dan menyaksikan formasi mendalam dimensi dengan kegembiraan yang nyaris tidak ditekan Iya Sui Mei Yin berkata kepada Yun Wu Xin Yang perlu kamu lakukan hanyalah masuk ke dalam formasi, dan kamu akan dipindahkan ke kota ayahmu hanya dalam tujuh napas Saat ini, itu adalah tempat tertinggi dan tersuci di seluruh alam dewa Tapi tentu saja, ini hanyalah rumah kedua bagi putri kecil kita Saya ingin pergi sekarang Yun Wu Xin menarik lengan ayahnya dengan kuat Apakah kamu tidak ingin menunggu ibu dan bibimu dulu? Tanya Yun Che Saya ingin pergi sekarang Yun Wu Xin jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi Juga, ibuku mungkin belum memaafkanmu Oke Pada akhirnya, Yun Che diseret oleh Yun Wu Xin ke dalam formasi mendalam yang baru dibuat dengan paksa Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memberitahu Xiao Lingqi dan yang lainnya tentang kepergiannya Kota Kaisar Yun adalah kota terapung sepanjang 150 km Itu bukan kota yang sangat besar dengan cara apapun, tetapi tidak ada jiwa di alam dewa yang berani tidak mengetahuinya Duduk tepat di bawahnya adalah dunia bintang yang luas dan tampaknya tanpa batas Sekali waktu, itu disebut alam dewa laut selatan Alam dewa laut selatan dikenal sebagai dunia bintang terbesar di wilayah ilahi selatan selama hampir 1 juta tahun Namun sekarang, itu hanya sehebat bayangan yang dilemparkan oleh Kaisar Yun Siti sendiri Asap dan reruntuhan yang menimpa ibu kota laut selatan beberapa waktu lalu telah lama hilang Sebaliknya, itu ditutupi oleh kapal yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih banyak praktisi yang mendalam Mereka bekerja untuk membangun kembali wilayah raja sebelumnya dari wilayah ilahi selatan menjadi alam bintang yang sama sekali baru Tentu saja, sebagian besar sumber daya yang dihabiskan berasal dari perbendaharaan Southern Sea God Realm Proyek ini diawasi oleh dua wilayah raja wilayah selatan, alam suanyuan dan alam mikro ungu Untuk alasan yang jelas, mereka sangat termotivasi untuk melihat proyek selesai dengan sempurna Kaisar Dewa Suanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu hanya berharap mereka bisa melakukan tugas itu sendiri Mata formasi mendalam dimensional di kota Kaisar Yun dipasang di belakang istana Kaisar Yun Tempat pertama yang dikunjungi Yun Wuxin di alam dewa adalah tempat paling tinggi di alam dewa, kota Kaisar Yun Secara alami, unsur-unsur dan energi roh dari tempat itu, berkali-kali lebih kaya daripada yang ada di bintang kutub biru, telah mencekik dan membuatnya pusing seketika Tentu saja, Yun Che dengan mudah menangani kondisinya hanya dengan lambayan tangannya Kota Kaisar Yun sebenarnya bukan kota, itu adalah bahtera yang dalam dari zaman kuno yang disebut, kota naga dunia Penciptaannya sebenarnya cukup banyak berkaitan dengan welk pierser yang dipegang oleh bibimu meyin Itu milik alam dewa naga, tapi aku mengambilnya sendiri setelah mengalahkan longbai Sambil memegang tangan mungil putrinya, Yun Che membawanya ke setiap sudut kota Kaisar Yun sambil menceritakan semua yang perlu diketahui tentang alam dewa Proses itu juga dimaksudkan untuk memberinya waktu untuk beradaptasi dengan hukum dan aura alam dewa Ini istana bayangan sutra, kamar tidur bibi kianying Ini adalah istana suara warna, kamar tidur bibi meyin anda Ini adalah istana es phoenix Ini adalah istana bintang pelangi Satu Tiba-tiba, Yun Wuxin menyela, bagaimana dengan ibu, tuan, dan aku? Apakah kita mendapatkan istana juga? Tentu saja, kata Yun Che sambil tersenyum Keduanya kabur, dan sebelum Yun Wuxin menyadarinya Dia menatap sebuah istana yang dihiasi dengan semua jenis kristal es dan karang seperti mimpi Ini adalah istana impian yang anggun Saya telah mengumpulkan kristal dan karang ini dari alam lagu salju surgawi Netherfrost Lake sendiri Mereka tidak akan pernah meleleh kecuali mereka dibakar dengan api ilahi Saya harap dia akan menyukainya ketika saya menunjukkannya kepadanya Mata Yun Wuxin melengkung menjadi bulan sabit Di tengah deretan pantulan cahaya yang fantastik Dia pikir dia bisa melihat ayahnya dengan hati-hati meletakkan barang-barang itu satu persatu Dan menggunakan beberapa di antaranya untuk membuat kata Mimpi indah Dua, senyuman indah tersungging di bibirnya tanpa dia sadari Ibu pasti akan menyukai ini Dia bahkan mungkin memaafkanmu atas apa yang kamu lakukan Tetapi, Yun Wuxin tiba-tiba mengubah nada suaranya Bahkan jika ibu memaafkanmu Itu tidak berarti bahwa kamu diizinkan untuk menggertak bibi kecil di belakangnya Mengerti Yun Che Yun Wuxin mendengus sebelum merendahkan suaranya menjadi bisikan Setidaknya merayu dia secara terbuka Apakah anda benar-benar berpikir ibu tidak tahu tentang Hem, apa katamu Tidak ada apa-apa Petik 2 titik 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 petik 2 Kamu melihatnya Yun Che menunjuk gambar burung Phoenix di langit Langit itu sendiri diwarnai merah oleh pancarannya Disitulah istana tuanmu Istana salju Phoenix Istanamu berada di antara Graceful Dream Palace dan Phoenix Snow Palace Yun Wuxin melihat dan membisikkan nama itu Eternal Heart Palace Tiga kata yang terukir memenuhi dirinya dengan kehangatan dan kekuatan yang tak terbatas Dia segera tahu bahwa ayahnya telah mengukirnya dengan jarinya sendiri Kenapa kau menyebutnya begitu? Yun Wuxin bertanya kepada ayahnya dengan penuh harap Yun Che tersenyum dan memindahkan tangan putrinya ke dadanya Kemudian, dia menatap matanya dan mulai Saya tidak pernah menjadi ayah yang baik Wuxin Aku merindukanmu selama bertahun-tahun Mengkhawatirkanmu Dan melanggar janjiku padamu lagi dan lagi Anda bahkan harus mengorbankan bakat terbesar Anda untuk saya Petik 2 Ada banyak hal yang tidak bisa saya perbaiki atau tebus Bahkan setelah saya menjadi orang terkuat di alam semesta Tapi Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan Tidak peduli kapan atau di mana Tidak peduli seberapa tinggi saya naik atau berapa lama Aku pernah jatuh Aku ingin kamu tahu bahwa kamu akan selalu menempati tempat terpenting di hatiku Selalu Tatapan Yun Wuxin terhenti sejenak Dia menatap mata ayahnya untuk satu tarikan napas Dua tarikan napas Dan kemudian dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak R Yun Che mengetuk hidungnya karena malu Apakah seburuk itu? Aku sering mempraktikannya dalam pikiranku Kau tahu Tidak buruk? Hanya saja Kuno Bahkan dengan satu tangan menutupi bibirnya Terlihat jelas bahwa Yun Wuxin tidak bisa berhenti tersenyum Ayahku adalah kaisar agung alam semesta Kamu seharusnya bisa berbicara begitu gelombang sangat mendalam Sehingga orang normal tidak akan pernah bisa mengatakannya Aku akan Aku akan melakukan yang terbaik lain kali Janji Yun Che Tapi itu jelas kurang percaya diri Tidak apa-apa Sebelum Yun Che menyadarinya Yun Wuxin bersandar di bahunya dengan mata terpejam puas Cukup Itu cukup untuk bertahan seumur hidup Ya ampun Sepertinya aku muncul di waktu yang tidak tepat Saya tidak bermaksud mengganggu waktu putri ayah Anda yang berharga Pembicaranya tidak lain adalah Chi Wu Yao Dia diikuti oleh Jie Xin dan Jie Ling Pada catatan terkait Kesejukan di mata Jie Xin dan Jie Ling telah mencair segera setelah mereka melihat Yun Che Mereka melanjutkan untuk menundukkan kepala mereka sehingga mereka tidak akan bisa menatap matanya Pada malam Yun Che dinobatkan sebagai kaisar agung alam dewa Dia tidur dengan sembilan penyihir Ini adalah pertama kalinya Jie Xin dan Jie Ling bertemu dengannya sejak hari itu Secara alami Mereka merasa malu dan malu dihadapannya Bibi Wu Yao Yun Wuxin menyapa dan memberi hormat kepada Chi Wu Yao dengan sopan Dia sangat menghormati permaisuri karena dia Dari semua wanita yang dirayu ayahnya Dengan muda adalah yang memiliki hak terbesar untuk posisi istri pertama Dan orang yang paling diandalkan ayahnya Chi Wu Yao tersenyum dan mengangguk sebagai balasan sebelum menghadap ke arah Yun Che Kaisarku, apakah kamu sadar bahwa kotamu hampir melupakan nama tuannya sendiri? Yun Che menjawab dengan wajah datar Kamu tidak membutuhkanku untuk menjalankan bisnismu Nyatanya, kehadiranku bisa membuat pekerjaanmu lebih berat dari yang seharusnya Chi Wu Yao memutar matanya ke arahnya sebelum mengeluh kepada Yun Wuxin Kamu lihat itu, Wuxin Di masa depan, pastikan untuk tidak memilih pria yang tidak tahu malu dan tidak bertanggung jawab Seperti ayahmu untuk menjadi suamimu Petik 2 Yun Wuxin terkikik mendengarnya Dia mungkin masih muda dan belum berpengalaman Tapi dia bisa merasakan emosi yang mendalam di balik setiap, keluhan, Chi Wu Yao Itu adalah cinta yang begitu dalam sehingga bahkan orang luar pun bisa tergerak olehnya Tidak heran ayahnya adalah pria yang paling membuat iri di seluruh alam semesta Kebetulan Chang Sitian muncul hari ini untuk melaporkan tentang pemberontakan terbaru dan hal-hal mengenai Biro Penegak Saya kira sudah waktunya saya berhenti melangkahi otoritas saya dan meninggalkan pekerjaan di tangan Anda yang sah Yun Che tanpa sadar mengangkat tangan untuk mengatakan, tidak, tapi dia dengan cepat menurunkannya dan mengangguk Ya, kirim Chang Sitian untuk menemuiku Dia telah menjadi, Kaisar Yun, selama hampir setengah tahun Dia benar-benar harus mulai membawa bebannya sendiri Kamar tidur istana tidak memiliki kehadiran karena tidak ada yang diizinkan untuk mendekati mereka Ketika mereka mendekati aula utama, tekanan besar, berat, dan dingin segera menekan mereka semua Para penjaga yang dipilih untuk melindungi kota Kaisar Yun dan menjaga Kaisar Yun sendiri secara alami sangat kuat Sebagai contoh, bar penerimaan terendah adalah Divine Sovereign Realm Seorang guru ilahi juga ditempatkan setiap 10.000 langkah ke segala arah Aura gabungan dari para ahli ini saja akan membuat kebanyakan orang tidak mengambil setengah langkah ke arah kota Kaisar Yun Yun Wuxin hanya berada di alam asal ilahi Dia segera merasa seperti 10.000 gunung menekan dirinya Dia berhenti di jalurnya dan menggertakkan giginya dengan erat Dia mulai gemetar seperti daun ketika ketakutan yang membekukan mengancam untuk menekuk lututnya Menghancurkan tubuhnya, menghancurkan keyakinannya, dan mengukir esensi dari ketundukan pada intinya Yun Che memanggil sedikit energi yang mendalam di antara jari-jarinya Tapi dia tidak menghilangkan tekanan untuk Yun Wuxin Sebaliknya, dia menyuntikannya ke dalam jiwanya dan berjuang melawan tekanan di sampingnya Ini adalah kota Kaisar Yunnya, dan dia adalah putrinya Dia harus bisa beradaptasi dan menaklukkan tekanan ini dengan tubuh dan kemauannya sendiri Yun Wuxin menggertakkan giginya semakin keras Rasa sakit terus muncul di wajahnya yang cantik Namun, pikiran dan jiwanya tidak pernah menyerah Posturnya tidak pernah membungkuk bahkan sedetik pun Dan lututnya tidak pernah tertekuk karena tekanan Bahkan ketika Yun Che menarik telapak tangannya dan meninggalkannya untuk bertarung sendiri Selama satu jam penuh, Yun Wuxin berjuang tanpa henti melawan tekanan Dia mungkin merasa bahwa itu lebih lama dari itu Dia berhasil Di akhir perjuangannya, tubuhnya berhenti menggigil sepenuhnya Dan dia membuka matanya untuk mengungkapkan lebih banyak tekad daripada rasa takut Aku baik-baik saja sekarang, ayah Seperti yang diharapkan dari putri kecil kita, Chi Uyao memuji dari lubuk hatinya Itu tidak sempurna, tetapi fakta bahwa Yun Wuxin berhasil mendapatkan kembali kendali atas dirinya Hanya dalam waktu satu jam sangatlah mengesankan Pada tingkat ini, tingkat tekanan spiritual ini akan menjadi seperti udara baginya paling lama dalam setengah tahun Itu akan menjadi keuntungan besar ketika dia berhadapan dengan musuh yang kuat di masa depan Lagi pula, titik awal musuhnya hanya akan menjadi kerajaan raja Tetapi miliknya adalah kota Kaisar Yun Itu akan menjadi celah sebesar langit dan bumi itu sendiri Bab 1895 Wuxin mengunjungi Alam Dewa 2 Bagian depan Aula Utama dipenuhi dengan aura surgawi Setiap penjaga yang ditempatkan di area ini adalah kehadiran yang mengjulang tinggi Yang bahkan bisa membuat raja-kerajaan tunduk Untuk sesaat, ruang itu sendiri membeku ketika Yun Che melangkah ke Aula Utama Gemuruh Kemudian, setiap orang yang terlihat berlutut dan memberi hormat pada Yun Che Selamat datang kembali, yang mulia Dia yang menggenggam langit dengan tangan kosong dan menyatukan empat wilayah ketuhanan Semoga kekuatannya tak tertandingi, dominasinya tak berujung Kekuasaannya bertahan kuat selama ribuan tahun, dan ingatannya bertahan selamanya Udara bergetar, dan langit dan bumi sendiri bergetar sebelum teriakan mereka Namun, reaksi Yun Wuxin terhadap lagu itu adalah kegugupan, keterkejutan, dan rasa malu kedua Yun Che melirik putrinya sebelum merendahkan suaranya Wu Yao, siapa yang membuat payan ini? Ya, tentu saja, jawab Chi Wu Yao Apakah itu tidak sesuai dengan keinginanmu? Gelombang Akeong tanda pagar persen, Chi Wu Yao tidak diragukan lagi adalah wanita paling cerdik Dan paling menakutkan yang pernah dia temui Namun, payan yang dia tulis sangat memalukan Sehingga dia merasa seperti ada sesuatu yang merayap di kulit kepalanya bahkan sekarang Sebagai perbandingan, dia merasa seolah-olah dia telah pergi dari Kaisar Agung Alam Dewa sampai ke Badut Untuk berpikir, bahwa dia akan memiliki titik lemah seperti ini Bukannya aku tidak menyukainya, Yun Che memilih kata-katanya dengan hati-hati Aku hanya berpikir bahwa ini adalah hal yang akan dinikmati oleh seorang Kaisar Fana Bukan aku, kita Saya mengerti, saya mengerti Chi Wu Yao mencelupkan kepalanya sedikit pada saat yang sama dia mengerang dalam pikirannya Apakah itu benar-benar buruk? Pada saat inilah semua orang merasakan kecepatan aura menuju aolah utama Itu tidak lain adalah milik Chang Sitian Begitu dia merasakan kehadiran Yun Che Dia segera menarik energi yang dalam dan aura kekaisarannya ke tingkat yang tidak berbahaya Postur tubuhnya sudah setengah membungkuk menjadi busur sebelum kakinya bisa menyentuh lantai Berdebar Akhirnya, Chang Sitian berlutut dan menyatakan Chang Sitian menyapa Kaisar Besar dan Permaisuri Dia yang menggenggam langit dengan tangan kosong dan menyatukan empat wilayah ilahi Semoga kekuatannya tak tertandingi Dominasinya menjadi Cukup, kulit kepala Yun Che kesemutan lagi Hah, terperangkap lengah, Chang Sitian mendongat dan melihat sesuatu yang tidak terduga Itu adalah Yun Wuxin yang tampak gugup yang menempel di lengan kiri Yun Che cukup erat untuk mematahkan tulang Fakta bahwa Kaisar Yun telah membawa wanita ini ke pengadilan pertama yang dia pegang sejak berbulan-bulan berbicara banyak tentang hubungan mereka Bahwa mereka bertingkah nyaman tepat di depan Permaisuri berbicara lebih banyak lagi Tidak ada yang melewatkan petunjuk yang jelas Chang Sitian segera membungkuk lagi sebelum menangis Selamat kepada Kaisar Yun karena telah menemukan selir lain Dia secantik patung di tangan surga Bermartabat seperti peri Dan sangat cocok dengan She is my daughter Yun Che cut him off coldly Payan Chang Sitian mati di tenggorokannya Kemudian, dia menamparkan wajahnya sendiri dengan semua yang dia miliki sebelum bersujud sepenuhnya di hadapan Yun Che Dia berbicara dengan suara gemetar Saya telah melakukan pelanggaran berat Saya meminta yang mulia Dan yang mulia untuk memberikan hukuman saya Huff Yun Che melangkah maju dengan tatapan dingin di matanya Chang Sitian Kamu dan aku sama-sama tahu betapa cakapnya kamu Dan sudah berbulan-bulan sejak aku melakukan perjalanan ke alam bawah Untuk menemani istri dan anak perempuanku Apakah anda benar-benar mengatakan kepada saya Bahwa anda tidak tahu tentang keberadaan mereka sama sekali Petik 2 Yang mulia Chang Sitian tampak ketakutan Tetapi matanya berbicara sebaliknya dan dengan kejujuran yang mengejutkan Aku bangga menjadi anjing gilamu yang paling tajam Untuk yang mulia Saya dengan senang hati akan membelai bahkan rahasia tergelap dan terkotor dari semuanya Namun, kebalikannya sama benarnya Apa yang mulia tidak ingin orang lain tahu Saya tidak akan pernah tahu bahkan jika saya dilengkapi dengan seribu kali kemampuan dan sejuta kali keberanian Dan saya pasti tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya Chang Sitian hampir meneriakkan pernyataannya Lupakan Yun Che dan Chi Wu Yao Bahkan para penjaga yang ditempatkan di luar aula bisa mendengarnya dengan jelas Chang Sitian harus menjadi Raja Kerajaan Dewa Kaisar pertama yang berjalan di atas dirinya sendiri dengan saksama untuk menunjukkan kesetiaannya Bahkan Yun Wuxin hanya bisa menatapnya dengan sangat terkejut Yun Che menatap Chang Sitian lama sebelum berbalik Datang, kami akan berbicara di dalam Hampir setiap istana di kota Kaisar Yun memiliki ruang sendiri-sendiri Yang berarti bahwa mereka jauh lebih besar daripada yang terlihat di luar Ini terutama berlaku untuk jantung kota, aula besar Saat ini, Yun Che sedang duduk di singgah sananya Kursi kekuasaan yang mewakili otoritas tertinggi di seluruh primal chaos Dan mendengarkan dengan tenang laporan Chang Sitian di aula besar Sama seperti Chi Wiao telah memberitahunya sebelumnya, Chang Sitian berbicara sebagian besar tentang kejadian penting baru-baru ini dari tiga wilayah ilahi dan kemajuan Biro Penegak Dia telah memutuskan dirinya untuk melakukan tanggung jawabnya Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia sangat tidak nyaman dengan adegan serius seperti ini Petik 2 titik 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 Dalam 100 hari terakhir, total ada 1923 kasus pemberontakan di ketiga wilayah ketuhanan Setengahnya terjadi di wilayah ilahi barat, 35% di wilayah ilahi timur, dan 15% di wilayah ilahi selatan Jika saya mengkategorikan mereka berdasarkan skala, 1921 di antaranya adalah pemberontakan skala kecil, dan hanya dua yang merupakan pemberontakan skala besar Mereka semua dipadamkan dalam waktu 6 hari Dalam urutan menurun, pemberontak terkuat adalah 1 Divine Sovereign, 13 Divine King, 101 Divine Spirit, dan sisanya berada di bawah Divine Spirit Realm Jumlahnya jauh lebih kecil dari yang diperkirakan Yun Che, tetapi pada akhirnya tidak mengejutkan Tidak ada transisi yang mulus sempurna ke rezim baru, apalagi era Selain itu, prasangka tiga wilayah ilahi terhadap kegelapan secara umum telah dipupuk selama 1 juta tahun Itu wajar bahwa seseorang akan tetap teguh pada keyakinan mereka dan berjuang sampai akhir yang pahit Namun, kekuatan terkuat di alam semesta telah tunduk pada aturan Yun Che Pemberontakan ini bisa menjadi seribu kali lebih besar, dan mereka masih tidak dapat mengancamnya sedikitpun Selain itu, semakin kuat seorang praktisi yang mendalam, dan semakin tinggi mereka berdiri di dunia Semakin mereka akan menyadari betapa bodohnya mencoba menentang momentum Yun Che Itulah mengapa praktisi terkuat yang berpartisipasi dalam pemberontakan 100 hari terakhir Hanya satu penguasa ilahi dan 13 raja ilahi Bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan orang-orang ini? Tanya Yun Che Chang Sitian menjawab, saya berencana untuk mematuhi kebijaksanaan Permaisuri Dia telah memerintahkan agar saya memusnahkan 90% pelaku dan 3 keluarga mereka Melumpuhkan 10% sisanya, dan mengampuni antara 10 hingga 100 dari mereka Dia kemudian menambahkan, selain itu, kami juga telah mengambil kendali atas klan dan sekte Yang tidak termasuk dalam 3 keluarga yang akan dimusnahkan, tetapi masih terkait dengan mereka Hal yang sama bagi mereka yang lumpuh atau diampuni Kami benar-benar yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang luput dari perhatian kami Pada catatan itu, apakah ada perubahan yang Anda ingin saya lakukan, yang mulia? Tidak apa-apa, jawab Yun Che Kamu hanya bisa menuruti kebijaksanaan Permaisuri Di samping Yun Che, Yun Wuxin mau tidak mau menjulurkan lidahnya secara diam-diam Dia semakin memahami seberapa besar tanggung jawab yang diemban oleh Bibi Wuyao-nya Gelarnya mungkin Permaisuri, tetapi dia menjalankan semua tanggung jawab Kaisar Agung Saya tidak terkejut bahwa sebagian besar pemberontakan telah terjadi di wilayah ilahi barat Namun, saya terkejut bahwa pemberontakan di wilayah ilahi selatan bahkan tidak melebihi 20% Yun Che mengerutkan alisnya menjadi kerutan yang tidak menyenangkan Apakah kamu yakin angkanya benar? Chang Sitian segera menjawab dan tanpa ragu, yang mulia bijaksana Saya mungkin asli wilayah ilahi selatan, tapi saya bangga bisa melayani yang mulia Saya tidak akan pernah berani mengaburkan kebenaran atas nama wilayah ilahi selatan Yang mulia, wilayah ilahi timur adalah salah satu yang paling menderita kehilangan nyawa selama penggulingan perintah sebelumnya Oleh karena itu, sebagian kecil dari pemberontak wilayah timur termotivasi oleh keinginan mereka untuk membalas dendam atas sekte atau keluarga mereka Namun, saat Suhe, maafkan aku, kembali ketika permaisuri Grace masih belum menikah, dia sudah tahu semua yang perlu diketahui tentang wilayah ilahi selatan Hari ini, semua informasi yang dia kumpulkan telah dijalin menjadi jaring besar yang membentang di setiap dunia bintang di wilayah ilahi selatan Petik 2 Akibatnya, sebagian besar pemberontakan dihancurkan sebelum sempat terbentuk Itulah mengapa ada sedikit atau tidak ada pemberontakan untuk dibicarakan di wilayah ilahi selatan Petik 2 Hmm, Yunce bertanya, Chang Suhe mampu bahkan ketika dia tidak dapat mengambil langkah di luar tempat tinggalnya Chang Sitian sedikit menundukkan kepalanya Permaisuri Grace bermaksud memberi Sitian jaring yang dia buat selama ribuan tahun Sekarang, itu telah digunakan untuk yang mulia Jika, jika Anda punya waktu, saya dengan rendah hati meminta yang mulia untuk lebih mengenal permaisuri Grace Saya berjanji bahwa dia tidak akan mempermalukan gelar yang telah Anda berikan padanya Apakah ada yang lain? Tanya Yunce Tidak, yang mulia, laporanku sudah selesai Yunce bangkit dan menyatakan, jika tidak ada yang lain, maka kamu boleh pergi Seperti yang Anda perintahkan Setelah Chang Sitian pergi, Chi Wu Yao akhirnya memecah kebisuannya dan berkata, dia anjing yang sempurna Akan sangat menyedihkan jika suatu hari dia tiba-tiba menghilang Aku sudah mendapatkannya, jawab Yunce tanpa daya, aku akan menemukan waktu untuk mengunjungi Deep Sea Realm Itu yang terbaik, Chi Wu Yao berjalan ke arah Yunce sebelum melanjutkan Momo ngomong, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu Berikan saja padaku langsung Mengenalnya, semakin formal dia bertindak, semakin tidak serius masalah yang ingin dia diskusikan Bibir Chi Wu Yao melengkung setengah tersenyum saat dia mulai Kaisar Yun kota diberkati dengan kekuatan suci dan istana yang tak terhitung jumlahnya Tetapi sebagian besar dari mereka kosong dan tidak terpakai Tidakkah menurutmu itu terlihat agak sepi? Pembangunan alam dewa Kaisar Yun, yang dulunya adalah alam dewa Laut Selatan, berjalan lancar Ketika mencapai penyelesaian, inti saja akan membentang 50 ribu kilometer Seluruh wilayah akan menjadi domain pribadi Anda Ribuan tempat tinggal ke Kaisaran sementara telah dibangun di keempat wilayah ilahi juga Semua ini baik-baik saja, tetapi ada satu hal yang sangat perlu Anda perbaiki secara pribadi Dan itu adalah harem Anda Sebagai Kaisar Agung pertama dari Primal Chaos Selir dan pelayan Anda digabungkan bahkan tidak melebihi dua lusin Sementara itu, Rilem King yang lebih rendah dengan mudah memiliki 3000 selir di haremnya Yun Che Yun Wuxin Chi Wu Yao melanjutkan, kegagalan itu tentu saja tanggung jawab saya Saya tidak takut dengan fitnah manusia fana, tetapi noda pada martabat yang mulia tidak dapat dibiarkan Berhenti, berhenti Yun Che buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikan Chi Wu Yao Setelah menembak Yun Wuxin dengan tatapan bersalah, dia menjawab, kita akan membicarakan ini nanti Bahkan sebelum penobatannya, Chi Wu Yao telah mengeluh kepadanya bahwa haremnya yang kecil tidak sesuai dengan statusnya Sejak saat itu percakapan serupa telah terjadi berkali-kali sehingga dia hampir takut untuk bertemu dengannya lagi Bagian terburuknya adalah dia benar-benar serius tentang hal itu Fakta bahwa dia mendorong sembilan penyihir, bahwa dia telah menghabiskan upaya yang tak terbayangkan untuk membesarkannya Ketempat tidurnya pada malam penobatannya adalah buktinya Jika nanti ada, itu berarti yang mulia tidak menolak gagasan itu Itu bagus Kerutan Chi Wu Yao sedikit berkurang, dan matanya berbinar seperti riak air Selama beberapa bulan terakhir, saya telah memerintahkan para pria untuk memilih 9.000 wanita dengan latar belakang, bakat, dan penampilan yang luar biasa Ketika anda bebas, cukup Ahem hem hem Yunce memunggungi Yun Wuxin dan mengedipkan mata pada Chi Wu Yao dengan putus asa Kami bicarakan tentang ini nanti Nanti Di samping keseriusan, dia benar-benar melakukan ini padanya dengan sengaja Dia mungkin menghukumnya karena bermain-main di planet asalnya dan mengabaikan tugasnya terlalu lama Pada saat itulah Yun Wuxin bertanya dengan lemah Haruskah? Haruskah saya keluar dan menjelajah sendiri? Ayah, Bibi Wu Yao Yunce buru-buru menangkap tangannya dan berkata Tidak, tidak, aura alam dewa dan alam bawah terlalu berbeda Aku akan membawamu kemanapun kamu ingin pergi, jangan menyimpang terlalu jauh dariku Ini adalah pertama kalinya Yun Wuxin mengunjungi alam dewa Tidak mungkin dia akan meninggalkannya ke perangkatnya sendiri tanpa alasan yang bagus Sangat baik, kita akan membicarakannya nanti Kedengarannya seperti Chi Wu Yao membiarkannya lolos, tetapi dia menambahkan Namun, ada satu hal lain yang saya minta bantuan Anda, yang mulia Yunce memperhatikannya dengan hati-hati Chi Wu Yao melanjutkan, praktisi gelap kami membutuhkan bencana kegelapan abadi Anda untuk menyesuaikan kecocokan mereka dan dapat meninggalkan wilayah ilahi utara dengan bebas Ini adalah salah satu tugas yang tidak dapat saya selesaikan atas nama Anda, jadi jika Anda boleh Yunce menghela nafas lega sebelum mengangguk Aku belum melupakan itu Dua bulan dari sekarang, saya akan melakukan perjalanan ke wilayah ilahi utara dan memberikan restu saya Selain itu, saya berjanji untuk mengumpulkan para praktisi mendalam di wilayah utara dan menyesuaikan kecocokan mereka setiap dekade Sangat baik, saya akan memberi tahu orang-orang saya untuk membuat persiapan yang diperlukan Oh, benar, kata Yunce tiba-tiba, bagaimana? Masalah yang saya diskusikan dengan Anda Oh, itu, Chi Wu Yao berhenti sejenak sebelum tersenyum Saya tidak akan terlalu malas untuk mengabaikan permintaan pribadi yang Anda buat kepada saya Jika Anda bebas, Anda dapat pergi sekarang dan melihatnya sendiri Petik 2 Dia tidak pernah khawatir bahwa Chi Wu Yao akan mengacaukan sesuatu Itu karena dia tidak pernah gagal melebihi harapannya Dia ragu-ragu hanya untuk sesaat sebelum menyerahkan putrinya kepada Chi Wu Yao Wuxin, temani bibi Wu Yao sebentar Iya, saya akan segera kembali Bersambung, lanjut ke storian galeri Cerita masih akan terus berlanjut Maaf atas ketidaknyamanannya Sampai jumpa di storian galeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!